Kitab Bilangan, Pasal 33 Tahap-tahap perjalanan bangsa Israel Inilah perjalanan bangsa Israel sejak Musa dan Harun memimpin mereka keluar dari Mesir. Musa telah mencatat semua tempat yang dilalui mereka, seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Mereka meninggalkan kota Rameses, Mesir, pada bulan pertama hari kelima belas, atau 1 April. Hari sesudah malam Paskah. Mereka meninggalkan Mesir dituntun oleh tangan Tuhan yang Maha Kuasa di hadapan orang-orang Mesir yang sedang mengubur anak-anak sulung mereka yang telah dibinasakan oleh Tuhan pada malam sebelumnya. Malam itu, Tuhan telah mengalahkan dan menghukum semua dewa orang Mesir. Sesudah meninggalkan Rameses, bangsa Israel berdiam di Sukkot, lalu di Etam, di tepi Padanggurun, dan kembali ke pihak Hirot, di dekat Baal Zephon. Kemudian mereka berkemah di kaki gunung Mikdol. Dari sana mereka melintasi tengah-tengah Laut Teberau atau Laut Merah, terus ke Padanggurun Etam, selama tiga hari, dan berkemah di Mara. Sesudah meninggalkan Mara, mereka tiba di Elim. Di situ ada dua belas sumber air dan tujuh puluh pohon kurma. Mereka tinggal di situ cukup lama. Sesudah meninggalkan Elim, mereka berkemah di tepi Laut Teberau. Kemudian mereka berangkat ke Padanggurun Sin dan berkemah di Seto. Lalu mereka berangkat lagi dan berkemah di Dovka. Dari situ mereka berangkat lagi dan berkemah di Alus. Kemudian mereka berangkat lagi dan berkemah di Rafidim. Di sana tidak ada air minum untuk mereka. Dari Rafidim, mereka pergi ke Padanggurun Sinai dan berkemah di Seto. Dari Padanggurun Sinai, mereka pergi ke Gibrota Awah dan berkemah di Seto. Dari Gibrota Awah, mereka pergi ke Hazerot dan berkemah di Seto. Dari Hazerot, mereka pergi ke Ritma dan berkemah di Seto. Dari Ritma, mereka pergi ke Rimon Peros dan berkemah di Seto. Dari Rimon Peros, mereka pergi ke Lipna dan berkemah di Seto. Dari Lipna mereka pergi ke Risa dan berkemah di situ Dari Risa mereka pergi ke Kehelata dan berkemah di situ Dari Kehelata mereka pergi ke Har Syafir atau Gunung Syafir dan berkemah di situ Dari Har Syafir mereka pergi ke Harada dan berkemah di situ Dari Harada mereka pergi ke Mahelot dan berkemah di situ Dari Mahelot, mereka pergi ke Tahad dan berkemah di situ Dari Tahad, mereka pergi ke Tarah dan berkemah di situ Dari Tarah, mereka pergi ke Mitka dan berkemah di situ Dari Mitka, mereka pergi ke Hasmona dan berkemah di situ Dari Hasmona, mereka pergi ke Maserot dan berkemah di situ Dari Maserot, mereka pergi ke Beneyaakan dan berkemah di situ Dari Bene Akan mereka pergi ke Horgidgad dan berkemah di situ Dari Horgidgad mereka pergi ke Yodbata dan berkemah di situ Dari Yodbata mereka pergi ke Abrona dan berkemah di situ Dari Abrona mereka pergi ke Ezion Geber dan berkemah di situ Dari Ezion Geber mereka pergi ke Kadesh di Padang Gurunzin dan berkemah di situ Dari Kadesh, mereka pergi ke Gunung Hor di perbatasan Tanah Edom dan berkemah di situ Pada waktu mereka berada di kaki Gunung Hor, Imam Harun diperintahkan oleh Tuhan untuk naik ke gunung itu Dan di situ ia meninggal dunia Ini terjadi pada tahun ke-40 sesudah bangsa Israel meninggalkan Mesir Bulan ke-5 hari pertama atau 15 Juli pada usia 123 tahun Pada waktu itulah, Raja dari negeri Arad, orang Kanaan yang tinggal di Negev di Tanah Kanaan Mendengar bahwa bangsa Israel sedang menuju negerinya Raja Arad dan rakyatnya ditumpas oleh bangsa Israel Sesudah itu, bangsa Israel melanjutkan perjalanan mereka dari Gunung Hor Dan berkemah di Zalmona Kemudian mereka berangkat dari Zalmona dan berkemah di Funon Dari Funon, mereka pergi ke Obot dan berkemah di Sito Dari Obot, mereka pergi ke Abarim di perbatasan Moab dan berkemah di Sito Dari Abarim, mereka pergi ke Dibongad dan berkemah di Sito Dari Gibongad, mereka pergi ke Almon di Belataim dan berkemah di Sito Dari Almon di Belataim, mereka pergi ke Pegunungan Abarim di dekat Gunung Nebo Akhirnya mereka sampai di Dataran Moab di tepi Sungai Yordan di dekat Yereho Di daerah itu, mereka berkemah di berbagai tempat sepanjang Sungai Yordan Dari Bet Yesimot sampai Abdel Sitim di Dataran Moab Pesan Tuhan mengenai Negeri Kanaan Ketika mereka berada di Sito, Tuhan berfirman kepada Musa Sampaikan kepada bangsa Israel demikian Apabila kamu melintasi Sungai Yordan itu dan masuk ke Negeri Kanaan Kamu harus mengusir seluruh penduduk di Sito Dan menghancurkan semua berhala mereka Batu-batu ukiran mereka Patung-patung tuangan Dan tempat-tempat penyembahan berhala mereka Di atas bukit Aku sudah memberikan tanah itu kepada kamu Ambillah dan tinggallah di Sito Kamu akan diberi tanah Sesuai dengan besarnya suku masing-masing Tanah yang lebih luas Akan dibagikan kepada suku-suku yang lebih besar jumlahnya Dengan membuang undi Dan tanah yang lebih sempit Akan dibagikan kepada suku-suku yang lebih kecil jumlahnya Tetapi Jika kamu tidak mau mengusir penduduk yang tinggal di Sito Maka mereka yang masih tinggal itu Akan menjadi seperti selumbar di matamu Dan duri di pinggangmu Dan aku akan memperlakukan kamu Sebagaimana aku akan memperlakukan mereka